Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arifatullahidiyah NIMI 2018-212 Disini saya akan menjelaskan tentang Menganalisis dilema masalah penduduk Sebagai pendorong atau penghambat pembangunan Yang pertama yaitu penertian angkatan kerja Angkatan kerja ialah Sebagai sebagian penduduk Yang sudah mampu dan bersedia Untuk melakukan pekerjaan Angkatan kerja disini itu Sangat erat kaitannya dengan penghamburan Karena menurut Sadona Sukirno Penghamburan ialah Suatu penduduk yang sudah mampu Atau ingin melakukan pekerjaan Namun dia masih belum menemukan Golongan pekerjaan Yang selanjutnya yaitu penghamburan Dibedakan menjadi beberapa golongan Yang pertama yaitu Penghamburan friksional Penghamburan ini bersifat sementara Karena disebabkan Kesenjangan antara pencari kerja Dengan loongan pekerjaan Yang kedua yaitu Penghamburan struktural Penghamburan ini bersifat mendasar Karena pencari kerja itu tidak mampu Untuk memenuhi persyaratan yang sudah ada Dalam loongan pekerjaan tersebut Yang ketiga yaitu Penghamburan siklis Penghamburan ini diakibatkan oleh Perubahan yang terjadi dalam sektor perekonomian Yang terakhir yaitu Penghamburan musiman Penghamburan ini Kaitannya sangat erat dengan kegiatan ekonomi Terutama dalam jangka pendek Yang terjadi dalam sektor pertanian Yang selanjutnya yaitu Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Itu berbeda dengan partisipasi kerja Karena tingkat partisipasi angkatan kerja Itu keikut sertaan dalam menjadi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Itu menunjuk kepada persentase jumlah penduduk Usia kerja yang sudah mampu untuk melakukan pekerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja Itu dapat dipersentasikan ke dalam jumlah angkatan kerja Dibagi jumlah penduduk usia kerja Yang usianya itu 15 tahun ke atas Dikali 100% Sama dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Dari persentase tersebut Dapat disipulkan bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja Adalah rasio antara jumlah angkatan kerja Dengan jumlah penduduk usia Angkatan kerja yang sudah mampu untuk melakukan pekerjaan Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh